Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggrini dalam program heboh banget, pasti heboh! Intro Belum lama ini ramai di media sosial, nama Gozali Everyday yang mendapat keuntungan sekira belasan miliar rupiah setelah menjual foto selfie-nya sebagai NFT. Ternyata ada artis asal Singapura yang jauh bernasib sama bahkan mendapat keuntungan lebih fantastis. Iren Zhao menjual foto di Instagram-nya sebagai NFT dan meraup keuntungan hingga 80 miliar rupiah. Dikutip dari Tribun Style, pada Senin 31 Januari seorang influencer wanita Singapura menjual koleksi gambar Instagram-nya sebagai NFT yang sekarang bernilai miliaran. Mendapatkan keuntungan 7,5 juta dolar Singapura atau 80 miliar rupiah tak main-main. Iren Zhao berhasil mendapatkan uang ini dalam waktu 10 hari melalui penjualan NFT. NFT Iren Zhao terdiri dari gambar dirinya dengan teks meme dengan latar belakang berwarna. Di OpenSea sendiri, foto-foto Iren sudah mencapai 1.107 item di bawah koleksi Iren Zhao. Koleksi yang diluncurkan pada 14 Januari 2022 lalu ini memiliki total volume perdagangan 2.300 Ethereum. Kisah awal dari gambar-gambar ini hanyalah stiker di telegram dari fans-nya. Namun ada beberapa fans yang meminta foto-foto-nya dimasukkan ke dalam NFT. Akhirnya bersama dengan mitra bisnisnya Benjamin Teng, Zhao menciptakan Iren Dao NFT yang bertujuan untuk membangun koleksi sosial atau disingkat So Cool. Zhao menggambarkan So Cool sebagai versi desentralisasi OnlyFans, Discord, Twitch, dan Patreon. Di mana pembuat konten dapat memonetisasi konten mereka dengan mengubah menjadi NFT. Beberapa nama terkenal yang telah membeli NFT Iren Dao termasuk CEO Galaxy Digital Mike Novogratz dan YouTuber Logan Paul. Uang yang dihasilkan dari penjualan akan digunakan untuk komunitas Iren Dao. Dengan harapan dapat mencoba cara terbaik untuk mengintegrasikan Web3 ke dalam ekonomi kreator. Komunitas Iren Dao adalah gerakan akar rumput yang untuk rakyat oleh rakyat. Sementara itu pembelian NFT juga mendapatkan keanggotaan pembeli untuk Genesis Tribe Iren Dao. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. See ya!